Oke halo guys, welcome to mic mic channel lagi Nah jadi di video kali ini gue akan ngebahas temen-temen ya soal update-an terbaru dari One Punch Man The Strongest Indonesia Yang dimana tadi itu baru main 10 ya temen-temen ya Tepatnya pada jam 12 siang sampai jam 6 malam temen-temen ya Dan ini bener-bener lama banget ya Wadidaw ya kan Dan so guys kita akan langsung aja menuju ke pembahasannya lah ya Jadi untuk yang pertama-tama disini kita tuh kedatangan ya update-an terbaru yaitu penambahan fitur di bagian talent ini temen-temen ya Di bagian bawahnya ini ya Di bagian karakter Lalu di bagian talent ini temen-temen ya Yang dimana fitur talent ini bisa dikatakan hampir mirip ya Hampir mirip kayak fitur talentnya si ini Si Saitama temen-temen ya di mode Saitama ini Nah di bagian sini cuy bisa dikatakan ini tuh ya hampir mirip kayak gini ya Yang ya kita tuh pokoknya cuma modal cari material Terus kita tuh nantinya ya kita upgrade aja temen-temen ya Nah nambahnya cuma di masing-masing karakter aja Jadi bisa dikatakan nambahnya itu gak ke semua karakter gitu Temen-temen ya kayak si talentnya Saitama Dan disini pun juga ada persyaratannya temen-temen ya untuk membuka fitur talent ini Nah untuk persyaratannya sendiri disini adalah Kita tuh harus sudah mencapai level 62 untuk di bagian akunnya Ya bisa kalian baca sendiri disini ya Dan disini pun minimal karakter kita tuh udah limit break ke bintang 3 Atau udah bintang 3 Baru deh kita bisa ngebuka fitur talent ini temen-temen ya Ya kalau misalnya kita belum menunggu syarat ya nantinya kita bakal ada tulisan seperti ini cuy Nah ada tulisan seperti ini ya Tuh masih belum bisa Jadi disini misalnya kita pengen buka fitur talent ini pun Disini kita juga harus membutuhkan material limit break juga ya Sebanyak 20 biji cuy Cuman kalau karakter SR sendiri sih Oh sama ya 20 biji ya gue kira beda ya temen-temen Dan misalnya kita udah ngebuka ini Udah ngebuka ini temen-temen ya Udah ngebuka pake material ini Limit breaknya temen-temen ya Maka tampilannya tuh akan berubah menjadi seperti ini cuy Dan disini pun juga udah ada panduan dan penjelasannya juga ya Cuman disini gue sih setelah membaca ini ya Di bagian penjelasannya ini pun disini gue juga masih ini ya Masih agak sedikit bingung ya mengenai fitur talent ini temen-temen ya Apakah nantinya tuh fitur talent ini tuh cuman bakal jadi satu bar doang Atau mungkin ada lembaran-lembaran talent selanjutnya kah Atau kayak gimana juga gue juga masih bingung Tapi buat kalian yang pengen tau lebih detail ya mungkin kalian bisa baca-baca disini Dan jangan lupa pula kalian baca ya di bagian fitur ini Di bagian fitur penjelasannya Dan disini pun kita tuh bisa meng-upgrade temen-temen ya Bisa meng-upgrade di bagian ini Statistik talentnya ya Gue contohkan disini temen-temen ya Gue contohkan bakal meng-upgrade disini Oke disini attack diri sendiri plus 100 Oke ini aja ya yang belum kebuka Bam oke temen-temen ya Dan ini ya nambah BP nya bisa dikatakan lumayan tinggi Temen-temen ya lumayan ya gue bilangnya lumayan Dan ini pun untuk di bagian bahan material untuk upgrade talentnya pun Disini kita bisa dapatkan di fitur baru juga temen-temen ya Yang dimana ini fitur yang untuk cari material talentnya tuh Ya bisa dikatakan hampir kayak fitur challenge king temen-temen ya Atau ya kayak fitur ini yang sering banget kita mainkan untuk mencari gear temen-temen ya Dan ini dia bisa dikatakan ya fiturnya itu kayak ini tuh cuy Kayak mode turnamen ya Dan ini dibedakan ya jadi antara monster sama hero tuh sendiri-sendiri gitu ya Dan sebagai contoh aja misalnya kita tuh pengen cari ini ya Pengen cari bahan material untuk hero ya kita mainnya harus di hero gitu ya Dan disini pun kita juga bisa ya bisa dapet material yang kita inginkan juga Atau nambah change material yang pengen kita dapet juga dengan kartu ini cuy Kartu yang kita dapet mana ya bentar ya Gue cari dulu ya kan Sebentar Mana ya Bentar-bentar tadi ada cuy Bentar-bentar-bentar Nah ini dia ya kan Aduh ada WA lagi Nah ini dia temen-temen ya Yaitu kita setelah update-an ini kita tuh dikasih ini ya Kupon buff yang dimana ini tuh Bisa meningkatkan drop atau chance untuk mendapatkan ini cuy Bahan material, talent, hero ataupun monster ya Dan disini kita cuma dikasih satu doang Cuma disini fungsinya gue masih belum tau gimana sih Oke kita pake aja temen-temen ya malah langsung kepake sendiri dong Hadidaw ya kan Dan disini setiap kita main Ini juga sama ya temen-temen ya Setiap kita main sama kayak di bagian challenge king Ada floornya juga Sampai floor berapa ini Floor 5 doang sih Oke kita akan coba main ya temen-temen ya Dan ngomong-ngomong disini Gue baru ngebuka atau baru ya Meng-unlock fitur talentnya si golden ball doang ya Karena memang hero paling sakit saat ini Atau hero yang sering banget gue pake di arena ya golden ball Ya mungkin andelannya cuma itu doang sih Jadi ya gue unlock ke golden ball dulu gitu ya Oke cuy disini kita main auto aja ya kan Supaya ya irit tenaga Ya cuman disini semisal di bagian penjelasan gue ini Ada yang salah temen-temen ya Mungkin kalian bisa benerin Karena disini pun gue juga baru baca sekilas Dan ya disini gue tuh ingin ngejelasin kepada kalian Seadanya dulu deh Misalnya gue ada tambahan info Seputar update-an di OPM kali ini Ya mungkin next gue bakal bikinin videonya cuy Oke disini kita dapet ini ya Dapet talentnya golden ball langsung ya Jadi ini mungkin setiap kita main Dan kita tuh pake karakter Yang sekiranya itu pengen kita dapetin talentnya Atau bahan talentnya Maka otomatis apakah kita tuh bakal dapet material talentnya tersebut kah Setelah kita tuh main disini Dan ngomong-ngomong disini Kalau kita pengen main disini tuh Kita ya pake ini cuy Pake stamina ini Stamina di bagian ungu-ungu ini cuy Apa ya gue nyebutnya ya Ya stamina ungu deh gitu aja ya kan Dan selain itu temen-temen ya Kita akan beralih dulu ya untuk fitur lainnya Ya update-an kali ini Dan selain itu disini pun kita juga mendapatkan Tambahan fitur yaitu di bagian kostum cuy Akhirnya ya Setelah ya di video sebelumnya Sebelumnya yang udah pernah gue bahas Dimana ada fitur tambahan yang masih coming soon Yaitu fitur kostum ini Akhirnya sudah di update Di update-an OPM kali ini cuy Dan disini pun untuk di bagian skinnya Cuma baru ditambahkan 2 doang ya Yaitu si Genos versi apa ini versi apa ya Kalau bisa dikatakan ya versi rumah tangga Temen-temen ya versi rumah tangga Ya pokoknya Genos versi Ya ini ya versi lagi bersih-bersih rumah Temen-temen ya dan satu lagi disini Baru ditambahin Eh sebentar wih licin banget temen gue Nah sama si ini cuy Baru ditambahin sama kostum barunya Si Fubuki ya yang seksi ini temen-temen ya Kita gak usah lama-lama lihat ya Ntar kita malah ketagihan ya Malah jadi ya bahaya ya cuy Ya maka dari itu Ya kita jangan lihat lama-lama ya Sama skinnya Fubuki Oke cuy Nah jadi selain itu disini pun kita Bisa membeli ya Untuk di bagian skinnya Yang tadi Nah ini dia untuk skinnya Cuman bisa kita beli Untuk yang Genos terlebih dahulu temen-temen ya disini Nah seperti yang udah gue bahas Di video gue yang sebelum-sebelumnya Seputar pembahasan kostum temen-temen ya Kalau kita tuh pengen beli kostum disini Kita tuh harus membeli tiket warna ungu ini Yang dimana tiket warna ungu ini Kita tuh bisa mendapatkannya dengan cara top up cuy Nah ini dia top up ya Ya pokoknya kita harus top up di bagian sini ya Di bagian dana ini Nah setelah itu baru deh kita beli Ini cuy Nah beli kartu-kartu ungunya ini ya Yang bisa kita gunakan untuk membeli skin ya temen-temen ya Ya pokoknya setiap satu dana itu dihargaiin satu kartu Untuk satu kartu skin ini temen-temen ya Ya jadi bisa dikatakan kalau kita pengen membeli skinnya si Genos ini Ini kan harganya 128 ya kan Nah disini 128 itu Harganya Woy gak ada ya temen-temen ya Jadi kita harus beli 219.000 Sama tambahan lagi 75.000 Ya jadi totalnya Harganya skinnya si Genos ini Perkiraannya ya 300.000 Ya itu baru Genos doang temen-temen ya Wadidaw parah gak? Ya wadidaw parah ya kan mahal Mahal emang mahal temen-temen ya Cuman untuk di bagian skinnya sendiri disini Untuk penambahan buffnya sendiri sih ada ya temen-temen ya Nah kalian bisa baca disini Nah kalian bisa baca disini ya Untuk efek ya ketika kita tuh udah pake skin disini ada Lembar Lembar Oh satu lembar ya Oh ternyata ada lembarnya juga temen-temen ya Dan disini untuk di bagian lembarnya sendiri Kalau gak salah ini nanti kayak ngumpulin di bagian itu ya Foto atau figur-figurnya gitu sih Kalau gak salah ya kan Gue juga masih belum tau juga sih Oke Saat pakai Saat pakai damage free diri sendiri Plus 2% 3 lembar Dapet celembek rumah figurin Ya kalian bisa baca sendiri aja disini temen-temen ya Jadi ini menurut gue sih Kita disini setelah membeli kostum Nantinya bakal disuruh untuk Mengumpulkan semacam Lembaran-lembaran kostum Figurnya hero yang kita dapatkan ya Untuk mengupgrade buff tambahan Skin karakter yang ingin kita upgrade skinnya temen-temen ya Ya pokoknya kayak gitu deh temen-temen Dan disini pun gue juga masih agak sedikit bingung sih Tapi ya gak apa-apa ya gue jelasin seadanya dulu Mungkin besok kalau ada tambahan info lagi ya Dari gue ya mungkin gue bakal buatin video yang tersendiri Dan disini pun kita juga kedatangan temen-temen ya Kedatangan ini paket baru temen-temen ya Ya ini paket sultan sih bisa dikatakan paket sultan Untuk free player sih ya mungkin cuman ya nengok doang Kayak gue ini nengok doang Ya walaupun disini gue tuh top up bisa-bisa aja Tapi disini gue masih mikir berkali-kali ya kan cuy Dan disini untuk di bagian skinnya si Fubuki ini temen-temen Kita disini bisa membelinya dengan harga Yap 299.000 ya Kalau kita beli pake pulsa ya mungkin pajaknya 29.000 Ya jadi totalnya itu ya kisaran 320.000an Ya itu cuman skinnya Fubuki doang Dan sekali lagi disini gue kasih tau ya Kalau misal kita tuh udah pake skin Itu animasi skillnya tetap gak akan berubah temen-temen Dan akan tetap ya sama seperti karakter aslinya Atau skill karakter aslinya Ya jadi gak kayak Mobile Legends ya Kalau Mobile Legends kan biasanya kita pake skin Nanti efek animasinya skill bakal berubah temen-temen ya Tapi kalau di bagian OPM ini kagak temen-temen ya Dan ini dia seperti yang udah gue maksud Untuk di bagian lembaran Yaitu di bagian kotak ini temen-temen ya Kotak foto baju renang ini Nah jadi disini gue masih belum paham ya Untuk di bagian foto atau ini Di bagian apa ya Lembar-lembarnya ini mungkin Disini tuh maksudnya foto temen-temen ya Mungkin kalau kita tuh pengen nambahin buff yang ada disini Yang ada di bagian ini temen-temen Nah yang ada di bagian ini Nah di bagian yang dimaksud lembar ini Ya mungkin kita tuh harus mengumpulkan foto Skin karakter yang ingin kita upgrade buffnya gitu deh Baru kita tuh bisa mengupdate Ya skin atau buff skin karakter yang ingin kita upgrade gitu ya temen-temen Ya disini gue juga masih agak sedikit bingung Sumpah-sumpah Masih agak sedikit bingung Ya mungkin pandangan gue sih kayak gitu temen-temen Ya gak jauh dari kayak gitu temen-temen Dan disini ya mungkin penambahan statnya ya 1% 2% Ya cuman kayak gitu doang sih Ya mungkin kalau skin ini sendiri sih Mungkin cenderung lebih kayak apa ya bu ya Buat estetika doang sih Supaya lebih ganteng lagi gitu ya Ganteng atau cantik lagi cuy Oke kita akan coba cari-cari lagi untuk yang baru ya kan Yang baru itu ada apa aja Di bagian paket Lalu apa lagi cuy Lalu untuk di bagian homenya sendiri Disini seperti yang udah tertulis Di bagian announcementnya temen-temennya Atau di bagian noticenya itu di update-nya Yang dimana disini ditambahkan juga di bagian figurinnya itu Di bagian kostum temen-temen ya Ya bisa kalian lihat sendiri disini Kalau disini nantinya misalnya kita punya skin atau kostum ya Mungkin kita bisa pasang atau bisa kita letakkan disini cuy Dan ini kalau gak salah Ada tambahan buffnya Kagak ya kayak gini Nah kayak gini ya kayak di bawahnya ini Ada tambahan buffnya kagak ya Ya disini gue masih belum ngerti dan masih ya belum tau temen-temen ya Ya mungkin ada sih mungkin ya Disini juga ada grupnya juga sih Oke cuman itu aja sih temen-temen Ya hampir mirip kayak yang di bagian figurin karakter ini Cuman bedanya kalau yang di bagian kostum ini ya Khusus untuk kostum aja cuy gitu ya Oke kita keluar Oh iya gue lupa ngejelasin temen-temennya Kalau di bagian fitur skinnya ini Fitur skin ini tuh bisa dikatakan Ya bisa kita ini ya Bisa kita Bisa kita buka atau bisa kita unlock Dengan catatan akun kita tuh harus level 36 terlebih dahulu Jadi kalau belum level 36 ya Maka gak akan bisa temen-temen ya Dan disini untuk album kostumnya sendiri Masih belum ada ya kan Oh sekarang bisa kayak gini cuy Wadidaw ini mah jadi kayak wallpaper ya kan cuy Hmm lumayan ya Wadidaw kalau buat thumbnail gue jadi gak usah Ribet-ribet ambil atau masking ya temen-temen Oke coba kita akan cek di bagian amai mesh Oh amai mesh masih belum ada skinnya ya Tapi kalau gue pas dia di versi cinanya itu Skinnya ya jadi kayak pake just ngantin gitu ya temen-temen Oke sebentar ya kan Ada WA mulu ya Dasar mengganggu banget Kita akan cek lagi di bagian mana ya Sebentar Ya Oh ini yang tadi ya Yang tadi Oh nah disini juga ada aturannya juga temen-temennya Untuk di bagian mode farmingan bahan talentnya ini Juga ada peraturannya temen-temennya Jadi kalian bisa baca disini aja Oke hero yang bisa battle hanya hero talent Oh Ya pokoknya Kalian baca aja disini karena gue juga masih agak sedikit bingung ya temen-temen Kalian baca aja sendiri dan ya pahami aja sendiri ya Ya disini gue gak akan bacain nanti ya malah ngulur-ngulur ini ya Kalau gue bacain malah ngulur-ngulur durasi video gitu ya Dan apalagi ya yang baru disini Oke kita coba cek di bagian shop ya Ada yang baru gak Sama aja sih Oke di bagian figurnya Avatar Sebentar Kayaknya ada yang baru Harusnya sih ada yang baru ya kan Itu skinnya si Fubuki Bentar Oke udah ada si Botak Fubuki mana Uh ini dia cuy Ya ini kalau gak salah udah ada dari sebelum di update sih Kalau gak salah ya udah ada temen-temennya Dan ini dia ya penampilannya Wuh jangan tonton lama-lama ya temen-temen Oke di bagian event Di bagian event ya masih sama Kayak yang kemarin temen-temen Dan ini untuk di bagian toko misterius Sekarang ada diskon 20% Hmm Oke Tidak ada yang beda Kita cek-cek lagi Oke Ya emang kayaknya tambahan updatean Atau updatean kali ini Cuman itu aja ya temen-temen ya Dan so guys kayaknya sekian dulu Apa yang dapat gue sampaikan pada video kali ini Semoga aja video kali ini bisa bermanfaat Buat kalian semua temen-temen ya Dan misal aja di video kali ini Gue tuh ada sekiranya Salah ucap Atau kayak Pembahasan yang kurang Atau informasinya itu ada yang Kurang ya Atau ya bisa dikatakan Ada yang belum gue sampaikan di video ini Kalian boleh tambahin di kolom komentar Temen-temen ya Dan saya juga disini Sampai bertemu di video selanjutnya And bye-bye Sub indo by broth3rmax